Sampai ajaran saja. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali mengkaji, memahami bahasa Al-Quran yaitu surat Al-An'am ayat 31 dan 32 yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin. Sebelumnya kita memulai ajaran ini malah kita membaca surat Al-Fatihah supaya apa yang menjadikan kita belajar ini menjadikan berkah dan bermanfaat ilmu yang kita terima untuk sekarang dan masa yang akan datang. Alhamdulillah setelah kita Kita memulai dengan memahami bahasa Al-Quran. Silahkan kepada Ustaz Samsudin untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang cucu yang sudah istiqomah ikut backupnya Kang Arya. Jadi apapun yang terjadi insya Allah selama saya diberikan kesehatan dan teman-teman juga insya Allah diberikan kemudahan dan kesehatan untuk tetap istiqomah. Kita berusaha untuk mengkaji, membahami Al-Quran ul-Karin. Kita mempelajari walaupun satu atau dua ayat mudah-mudahan bagian dari penggukur kewajiban fardu'ain kepada kita. Yang tolabul ilmi faridu'atun ala kulit muslimin. Menurut ilmu itu wajib bagi setiap muslim mudah-mudahan. Dan pertemuan kita setiap malam kemis ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari melaksanakan kewajiban tolabul ilmi kita. Kita melanjutkan bahasan tentang Surat Al-An'am. Jadi sengaja saya setelah memilih minggu lalu ya, itu Surat Al-An'am ayat 6. Pada malam hari ini ayat 31 dan 32. Ini ayat ini terkait dengan membangun kesadaran bagaimana kita memahami hidup di dunia dan sebenarnya seperti apa kita atau harus seperti apa kita selama di dunia karena ada konsekuensi dan tanggung jawab sesudah kita hidup di dunia. Dari dalam Surat Al-An'am ayat 31 dan 32 Allah berfirman Surat Al-An'am ayat 31 dan 32. Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang menempestakan perjumpaan atau pertemuan mereka dengan Allah. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka, tiba-tiba mereka akan berkata alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah amat lupbulukra apa yang mereka pikul itu dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan sedanggung belakang. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kalian memahaminya? Dari Surat Al-An'am ayat 31 ini diawali dengan ungkapan Kod Khosiro. Khosiro sebagaimana yang kita sudah fahami dalam Surat Al-Asr. Wal Asri'innar insana lafi khusrin. Jadi khosro yakhsuru khusron atau khusrin. Jadi artinya rugi. Pakai kod kalau fi'il madhi artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh telah rugilah. Alladina orang-orang yang kaldabu mereka menbustakan. Biliko illahi. Tentang perjumpaan atau pertemuan dengan Allah. Di sini ada penegasan, penekanan dengan menggunakan kata kerjanya bentuk lampu padahal yang dimaksud akan datang. Artinya suatu kepastian. Jadi menggunakan fi'il madhi tetapi yang dimaksud nanti. Nanti di akhirat. Sehingga artinya ini pasti terjadi. Sungguh pasti terjadi, pasti rugilah. Pasti rugilah orang-orang yang telah menbustakan perjumpaan dengan Allah. Jadi apa yang dimaksud menbustakan artinya dia mengingkari, dia tidak meyakini akan berjumpaan dengan Allah. Padahal berjumpaan dengan Allah itu suatu kepastian. Tentunya bagi orang-orang yang menjadi penghuni surga. Karena tidak akan berjumpa dengan Allah. Bahkan akan sangat jauh. Bahkan dimurka dengan Allah bagi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang akan berjumpa dengan Allah adalah orang-orang yang menjadi penghuni surga. Maka dari itu rugi orang yang tidak berjumpa dengan Allah karena memang mereka tidak akan menjadi penghuni surga. Tetapi mereka akan menjadi penghuni surga. Dalam surat Al-Kahfiyyat 110, Allah berfirman, Maka barang siapa yang menginginkan atau mengharapkan berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Allah, maka dia harus beramal dengan amalan yang soleh. Harus dia melakukan amalan yang soleh. Dan dia tidak boleh mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya. Dengan apapun atau dengan siapapun. Jadi syarat untuk bisa berjumpa dengan Allah di Yawm Al-Kiyamah di dalam surganya Allah adalah beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah. Tidak boleh musyrik. Jadi tidak boleh musyrik dalam beribadah kepada Allah. Kemudian imannya betul-betul murni atau ikhlas, mengikhlaskan dalam setiap amalan hanya untuk Allah semata atau dalam rangka melaksanakan perintah Allah semata. Dan kemudian dia lakukan perbuatan itu adalah perbuatan baik. Sehingga kalau menggabungkan antara perbuatan benar, perbuatan baik dengan ikhlas tujuannya. Karena Allah itulah sebetulnya amal soleh. Syarat orang yang akan berjumpa dengan Allah adalah orang yang biasa beramal soleh dan dia ikhlas dalam beramalnya karena Allah dia tidak mempersekutukan dengan apapun, dengan siapapun ketika dia beribadah kepada Allah. Nah, perjumpaan dengan Allah itu adalah puncak kebahagiaan. Jadi ketika mengomentari terkait dengan orang yang berpuasa, Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan bagi seorang yang melaksanakan puasa akan ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka, dan kebahagiaannya ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi puncak kebahagiaan bagi punggung surga adalah ketika berjumpa dengan Tuhan. Jadi rugilah orang yang mendustakan berjumpa dengan Allah. Artinya orang yang tidak beramal soleh atau dia yang selantiasa mempersekutukan Allah dengan yang lain ketika dia beribadah. Jadi kalau orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang syrik, dan orang-orang yang beramalnya tidak beramal soleh. Jadi beramal yang salah. Nah, kemudian Allah melanjutkan dalam ayat ini. Jadi Hata idajat humus sa'atu baktatan. Sampai, jadi kenapa dia merugi? Karena selalu mendustakan berjumpa dengan Allah. Sampai dia ketika datang as-sa'atu. As-sa'atu itu ada pengertian nanti kiamat. Kiamat itu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Tentunya kalau kiamat kubro itu ada prosesnya, dan ada tanda-tandanya. Tapi bisa kalau terkait dengan individu, ada kiamat sugro namanya kiamat kecil. Yaitu datangnya kematian. Sampai ketika mereka tetap mendustakan berjumpa dengan Allah, artinya bergelimbang dengan dosa, dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kemaksiatan. Sampai datangnya kematian yang tiba-tiba. Kemudian mereka berkata, Ya hasratana. Alangkah besarnya penyesalan kami. Alamakarat nafihan. Atas apa yang telah kami lalaikan. Ketika datangnya kiamat itu. Yang artinya kiamat sugro kalau lagi kematian dan kematian, atau kiamat kubro kalau hancurnya dunia ini. Jadi bagi orang-orang yang sedang bergelimbang dengan dosa, ternyata datangnya kiamat sugro atau kematian, itu bisa mbak datang. Jadi tidak melalui proses sakit dulu, atau kejadian-kejadian yang membuat dia sadar, tetapi langsung. Banyak terjadi kematian dadakan, yang dia tidak mempersiapkan diri untuk datangnya, untuk menyambut datangnya isroil, kemudian mati, dan dia kemudian menyesal. Menyesal ketika ada di alam barzah, dia pengen kembali lagi ke dunia, tidak memungkinkan. Jadi orang-orang ini akan menyampaikan penyesalannya, tetapi sudah terlanjur mati, sudah terlanjur atau sudah terlanjur datangnya hari kiamat. Sehingga tidak memungkinkan dia balik lagi ke dunia. Jadi orang-orang yang selalu bergelimbang dengan dosa, dengan kemahsyatan, dengan kemusyrikan, dan kemenafikan, maka ketika datangnya kematian, mereka akan menyesal, dan penyesalannya tidak bisa diperbaiki. Karena sudah terlambat. Jadi setelah nyawa dicabut dari raga, raga dimasukkan ke alam kekuburan, kemudian jiwanya masuk ke alam barzah, alam tunggu, maka selesailah kehidupan dia di dunia. Tinggal bagaimana dia menerima konsekuensi dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kiamat kubro, yang dimaksud di sini bisa ada yang memaknai as-sa'ah adalah kiamat kubro, maksudnya itu kiamat yang sebenarnya, itu kiamat yang terjadi dengan dimulainya ada trompat, titiupan trompat, sangka kalam malaikat isrofil. Kemudian diiringi dengan kehancuran semesta, berserah isinya. Jadi beberapa kejadian menjelang kiamat kubro itu, dan itu belum terjadi, itu datangnya, munculnya Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Imam Mahdi itu adanya imam atau pemimpin yang mendapat petunjuk. Ada yang mengartikan itu berarti khalifah alamin hajid nubuwa, atau khalifat rasyidah, atau amirul mu'mini, dan seterusnya. Jadi berbagai macam penafsiran tentang Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Imam Mahdi itu nama, atau yang mengatakan Imam Mahdi adalah sifat, yaitu pemimpin yang mendapat petunjuk. Itu dari kata Imam artinya pemimpin Mahdi artinya yang mendapat petunjuk, atau yang diberi petunjuk. Kemudian nanti munculnya Dajjal. Dajjal juga kemudian banyak penafsiran. Ada Dajjal menunjuk kepada makhluk, makhluk yang bermata satu. Ada Dajjal pengertian sifat. Jadi karakter sifat yang merusak, yang membangkang, yang mengikuti hawa nafsu, dan seterusnya. Kemudian turunnya Nabi Isa A.S. Dijajikan oleh Udham Al-Quran. Dia akan meluruskan ajarannya yang dislewengkan oleh pengikutnya. Kemudian datang Ya'ajut Majut. Kemudian matahari yang terbit dari barat. Ada juga nanti angin sepoi-sepoi yang akan mematikan semua orang beriman. Jadi ini proses kalau terjadinya kiamat kubrok. Maka dari itu ada yang menaksirkan baktatan, karena baktatan itu yang dimaksud adalah kiamat sugro. Jadi kiamat sugro itu dua kemungkinan. Yang pertama kematian bagi individu. Jadi semua makhluk hidup yang bernyawa pasti akan kembali ke hadapan Allah SWT. Jadi, Jadi, Jadi kematian seorang itu mutlak rahasia Allah SWT. Tidak ada satu orang pun yang bertahui. Kalau ajalnya seorang sudah datang, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat. Jadi tidak bisa tawar-tawar. Maka dari itu, ini disebut dengan kiamat sugro, kiamat kecil bagi individu. Jadi kematian adalah berakhirnya kehidupan dia dunia, walaupun yang lain masih hidup, karena belum kiamat kubrok. Jadi bagi dia adalah kematian adalah kiamat. Selesai hidup dia. Dan ini yang jadi masalah kalau dia tidak mempersiapkan diri. Tidak persiapkan diri untuk kematian. Karena hakikatnya hidup kita ini sebenarnya mempersiapkan diri untuk dijemput oleh malakul maut. Jadi, nyawanya dicabut dari raga, raga kita dimasukkan ke kumuran, kemudian jiwa kita masuk ke alam barja. Dan kembali kepada Allah. Dan ini akhir hidup di dunia. Setelah itu, kemudian dia tinggal hanya menunggu. Jadi di alam barja itu menunggu. Bisa mendapatkan ampunan. Bisa kemudian mendapat tambahan dosa. Tergantung apa yang dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda ketika terkait dengan kematian. Ida mata ibnu adam, ing koto amalu, illa bisalasin. Apabila anak Adam meninggal, putus semua amalnya, kecuali tiga. Sodakotin jariyatin. Pertama, sodakah jariyat. Awaladin solehim yadullah. Atau anak soleh yang berkakanya. Awilnin yungtafa'ubi. Atau ilmu yang bermanfaat. Tentu yang dimaksud adalah, pahalanya akan terus mengalir, meskipun dia sudah selesai bekerja. Karena ketika orang sudah mati, tidak bisa bekerja lagi. Ingkoto amalu, jadi pekerjaannya, kerjaannya sudah putus. Karena nggak mungkin bekerja lagi. Tapi hasil dari kerja dia selama hidup di dunia, akan mengalirkan pahala. Ada tiga hal. Sodakotin jariyat, anak soleh yang mendoakan, dan juga ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita punya semua investasi ini. Besar kecilnya tergantung apa yang kita lakukan. Tetap harus kita niatkan. Mudah-mudahan ini hanya niatkan, setiap kebaikan kita niatkan karena Allah. Nah, kemudian ada juga kiamat sugro, artinya tapi terbatas pada komunitas. Itu terjadi bencana alam. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, sangat banyak, yang kita sudah bahas sebelumnya. Bisa bencana alam yang tidak diduga-duga. Bisa karena ulang tangan manusia. Atau memang ini bagian dari ujian. Yang Allah timpakan untuk menguji orang-orang yang beriman, apakah dia sabar atau tidak. Jadi bencana itu ada dua. Bencana akibat ulat tangan manusia ini ditimpakan kepada orang-orang yang berlaku masyarakat. Sebagai teguran atau sanksi. Tetapi kemudian ada juga bencana yang menimpa orang-orang baik, orang-orang soleh, sebagai ujian apakah mereka sabar atau tidak. Jadi bencana alam yang kerap terjadi, seperti kebuka bumi, meletus tanah longsor, banjir, atau tsunami, wabah penyakit, dan masih banyak lagi. Semua manusia yang bisa diperbuat hanyalah berdoa, bertawakal, dan berusaha untuk mengantisipan dan menggulangi datangnya bencana tersebut. Artinya ini kehendak Allah yang bisa datang tiba-tiba. Jadi kematian bisa datang tiba-tiba, tidak siap-siap, kemudian datang icro'il. Ada orang sedang olahraga, sedang ngobrol, atau bahkan sedang melakukan perbuatan maksiat. Jadi ketika Allah mengutus icro'il, mencabutnya sudah selesai. Demikian pula bencana alam. Banyak kejadian yang tidak diduga-duga, ada longsor dan sebagainya. Paling di saat ada tanah longsor, kemudian menutup, kemudian dibogor beberapa hari itu. Minggu yang lalu, banyak kejadian bencana alam. Jadi ini juga tidak, kadang-kadang tidak diduga, tidak menunggu kita siap-siap dulu, ternyata kemudian menimpa kita semua. Jadi terkait dengan tadi, ketika datang kiamat yang baktata, apa yang tiba-tiba, mereka tidak bersiapkan, kemudian Allah menyatakan, wakum yahmiluna auzaro' ala zuhrihim ala sa'amayasiru. Jadi ketika mereka menghadapi kematian, atau menghadapi bencana alam, atau menghadapi kiamatnya, kalau kubroh, dan mereka sedang melakukan perbuatan maksiat, maka mereka akan memikul dosa-dosa di atas punggung mereka. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul. Jadi apa yang dilakukan, semuanya yang di dunia kita lakukan, kita akan dibebani, atau disebut dengan dosa. Dosa itu adalah beban. Beban atau tanggung jawab yang itu akan berakibat kepada sanksi. Sebaliknya, kalau pahala adalah bekal, dan itu yang akan menolong. Jadi ada amal saleh, atau kebaikan, atau ketakwaan, ketaatan itu sebagai bekal untuk kita hidup di alam barzah, di alam dan di alam akhirat. Sedangkan kalau dosa, itu adalah beban yang akan dipikulkan dan akan dimintai pertanggung jawaban, baik ketika ada di alam barzah, atau sesudah di dunia kiamat, atau di alam akhirat. Nah di alam barzah, banyak hadis yang menyatakan, ketika orang ini sudah masuk ke alam barzah, maka jiwanya akan dimintai pertanggung jawaban, ditanya oleh malaikat, mungkar, dan akhir namanya, diperiksa semua amalnya, dan bisa mendapatkan siksa kubur, sanksi kubur, dan bisa mendapatkan nikmat kubur. Jadi tergantung apa yang dia kerjakan suram barzah. Jadi itu disampaikan oleh Rasulullah, banyak hadis-hadis sahih yang mencatatkan tentang adanya siksa kubur, dan adanya nikmat kubur. Kemudian yang tentu, yang paling berat lagi adalah di akhirat, karena di akhirat itu tidak akan mungkin ada lagi aliran pahala, atau doa-doa yang dipanjakan oleh orang-orang yang masih ada di alam dunia. Beda dengan alam barzah. Ada kemungkinan kita dapat doa-doa, kemudian Allah ampuni dosa kita, karena doa anak-anak kita, doa sahabat-sahabat kita, doa keluarga besar, keluarga keluarga kita, yang dekat atau tuanya jauh. Kemudian doa mereka dikabulkan dan bisa mengampuni dosa-dosa yang kita bawa mati. Tetapi kalau sudah ada di alam barzah, eh di alam akhirat, di akhir kehidupan kita, tidak mungkin kita bisa ditolong orang, kecuali ditolong oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kita ini butuh sekali sahabat baginda Rasulullah SAW, karena di akhirat di Padang Mahsar, ketika kita berhadapan dengan hisab dari Allah, kita cuma mengharap Rasulullah SAW memberikan sahabat kepada kita, menolong kita, sahabatnya menolong, dan kemudian meringankan, meringankan ketika hisabnya, dan kemudian bahkan Allah mengampuni dosa karena sahabat dari baginda Rasulullah SAW. Dan ini ayat yang kita biasa baca, jadi apapun yang kita kerjakan, itu ada pertanggung jawabannya. Jadi ini ada khairan harusnya ya, jadi ayatnya kebalik. Jadi ulang yang salah. dari barang saya pengerjakan perbuatan baik, seberat jarah pun, ini saya dia akan melihatnya. Dan barang saya pengerjakan kejahatan, seberat jarah pun, dia akan melihat. Kemudian di dalam surat Atakasur juga Allah menggunakan lafad lam taukit dan untaukit. kemudian kalian akan benar-benar atau pasti akan ditanyai. Akan ditanya pada hari kiamat itu tentang kenikmatan, semua kenikmatan. Jadi semua nikmat. Nikmat selama hidup di dunia akan diminta pertanggung jawab. Terutama terkait dengan Atakasur. Dalam ayat ini awalnya Atakasur dengan Al-Hakumutakasur. Yaitu bermegak-megahan, berbangga-banggaan, bersenang-senang, sampai melupakan kewajiban dia kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Maka orang-orang ini akan diminta pertanggung jawaban. Artinya kita semua akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang telah Allah berikan kepada berbagai macam kenikmatan. Di dalam ayat selanjutnya, di ayat 32-nya Allah menjelaskan tentang hakikat hidup-hidupnya. Jadi kalau tadi orang yang mendustakan berjumpa dengan Allah, artinya mendustakan hari kiamat, hari akhirat, maka kemudian dia akan memikul banyak dosa, kemudian akan hidupnya sengsara, apa yang dia pikul diminta, apa yang dia bawa adalah dosa dan keburukan dan jadi bukan dia. Kemudian Allah dalam surat Al-An'am 32 ini mengatakan di sini ada ma dan illa artinya hanya saja. Jadi tidaklah kecuali. Jadi kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya la'ibun apa itu la'ibun, la'ibun artinya main, permainan, walahun dan juga sendaguro. Jadi kalau kita cerita tentang la'ibun, la'ibun itu pasti berakhir. Permainan apapun permainan itu pasti berakhir. Karena tidak mungkin ada permainan terus-menerus. Kemudian juga sendaguro, sendaguro itu artinya cuma paling sebentar. Tidak ada yang sendaguro selama-lamanya itu tidak mungkin. Jadi sendaguro itu sudah pernah tidak serius, tidak serius dan juga sebentar. Jadi hanya main-main saja. Di dalam ayat yang lain surat ghafir Allah juga berfirman ya qawmi innama hadihil ayat itu matahun. Jadi matahun ada la'ibun walahun ada matahun. Jadi wahai kaumku sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan. Atau matahun yang tanya perhiasan. Jadi ada la'ibun ada permain-main bermainan ada sendaguro ada juga matahun. Jadi kesenangan yang sementara. Sementara wa'inal akhirota hiya darul koror dan sementara sesungguhnya hari akhirat itu adalah negeri yang kekal. Kekal yang tempat tinggal kita. Makanya sebagian mufasir mengatakan hidup kita yang sebenarnya adalah di surga. Hidup yang abadi kita nanti di akhirat. jadi bagi orang yang beriman kemudian kita asalnya dari surga bapak kita namanya Adam alai salam itu berasal dari surga kemudian diturunkan ke dunia beranak-binak berkembang biak berbangsa-bangsa dan bersuku-suku kemudian mereka akan kembali kepada Allah kalau kembalinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah maka dia akan bersama bapak di dalam surga bukan Tuhan Bapak bersama Bapak di dalam surga maksudnya Adam alai salam dan ada diampuni dosanya ketika bertobat kemudian dimasukkan ke dalam surga kembali jadi ke tempat asalnya tempat tinggal semula maka anak Adam Bani Adam yang mengikuti taat kepada perintah Allah mengikuti petunjuk dari Allah maka dia akan kembali beserta bapaknya di dalam surga Adam alai salam dan para nabi dan rasul para utusannya orang-orang pilihan yang mereka hidup hanya mengabdi kepada Tuhan maka mereka akan dipertemukan dikumpulkan kembali dalam darul koror dalam negeri yang kekal tempat tinggal yang abadi dan kemudian Rasulullah Allah subhanahu ta'ala juga mengingatkan kepada orang yang beriman janganlah sekali-kali terperdaya dengan seperti kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri jadi ada yang kebal hukum ada yang sewenang-wenang ada yang luar biasa memonopoli rakusnya macam-macam kok sepertinya dibiarkan begitu saja kata Allah jangan sekali-kali pakai nuntau jangan sekali-kali kalian terperdaya atau ngiri punya ngiri dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir ketika mereka bebas bersenang-senang dalam kehidupan dunia mereka itu mendapat kesenangan sebentar kesenangan sedikit tapi tempat tinggal mereka yang abadi adalah jahat dan jahat dan jahat dan jahat dan jahat dan jahat itu adalah seburuk-buruknya tempat apalagi tempat ini selama-lamanya naubillah jadi kembali kepada murka dari Allah sehingga mendapatkan sanksi dan sanksinya selama-lamanya jadi kalau toh pun bebas di dunia seperti mengikuti apa maunya dia sewenang-wenang biadamnya luar biasa zolimnya luar biasa dan seterusnya itu hanya sebentar saja dan itu sejenak saja jadi sebut mata un kolil jadi kesenangan yang sebentar tetapi tempat mereka justru di jahat dan jahat itu tempat yang paling terkait dengan kenikmatan dunia Rasulullah mengambarkan bahwa kalau dibandingkan dunia kenikmatan dunia dengan akhirat Rasulullah mencelupkan telunjuknya di laut merah dan matakan lihat sahabat itu apa yang tersisa di telunjuk ini inilah gambaran kenikmatan dunia sedangkan kenikmatan akhirat adalah yang tersisa di samudera yang sangat puas banyak orang tertipu dia memperbutkan memperbutkan apa air yang ada di telunjuk tangan baginda Rasul sebanyak itu sementara dia mengorbatkan yang seluas samudera kenapa karena kholidina fiha tidak ada kekal selama-lamanya jadi senikmat-nikmatan di dunia itu pasti ada batas kenikmatan kemudian sesakit-sakitnya di dunia paling ujungnya di akhirnya dengan kematian tetapi di akhirat berbeda kenikmatan yang tidak pernah ada batasnya kekal selamanya dan kalau apa sanksi kepedihan kesengsaraan juga tanpa ada batasnya kemudian di dalam akhir surat Al-An'am ayat 35 ini Allah kembali mengulang dan sungguh-sungguh dalam menyebabkan dalam tawqid dan sungguh-sungguh kampung akhirat itu negeri akhirat itu itu khairun lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa jadi itu yang kebaikan itu bagi orang bertakwa saja orang-orang yang bukan masyarakat tidak akan dapat kebaikan di dunia sebenarnya dan juga di akhirat pasti kalau di dunia kalau ataupun seperti nikmat itu semu saja dan sementara waktu tetapi bagi orang-orang bertakwa di dunia insya Allah ada kenikmatan ada kebahagiaan dan di akhirat itu mendapat kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan yang kekal selama-lamu maka Allah menegur orang-orang berakal itu hafal tidakkah kalian memahaminya tidakkah kalian menggunakan akal kalian untuk memahami jadi Rasulullah SAW pernah bersadar Rasulullah SAW bersadar barang barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya maka Allah akan mencerai berikan segala urusannya dan akan menjadikan kefakiran berada di kedua matanya jadi dia serba kurang terus serba gelisah terus walaupun saldonya miliaran bahkan ada triliunan tapi merasa dia kurang terus merasa gelisah terus merasa takut terus itulah menunjukkan kefakiran berada di hadapan matanya sehingga kemudian dia padahal tidaklah datang dunia itu dia mendapatkan dunia ini kecuali apa yang telah ditetapkan untuk karena rizki kita itu apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu yang akan kita menikmati yang kita bisa manfaatkan maka Rasulullah SAW matakan Ya Ibn Adam bahaya anak Adam tidaklah harta milik kalian itu kecuali apa yang kau makan jadi kotoran apa yang kau pakai jadi sampah dan apa yang kau sedekahkan itu yang kekal jadi apa yang kita nikmati di dunia itu hanya apa yang telah jadi orang-orang yang tadi merasa kurang terus walau khartanya banyak itu sebenarnya yang dia nikmati hanya yang telah ditetapkan oleh Allah sisanya mereka akan ditinggalkan dan bisa jadi itu barang rebutan sementara di akhirat dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia kumpul-kumpulkan apa yang dia hitung-hitung apa yang dia khawatir hilangnya khawatir kurangnya itu akan diminta bertanggung jawaban maka sangat rugilah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya karena Allah nanti justru akan mencari-berikan apa yang urusan perkara yang dihadapi jadi Allah memberikan sanksi tidak perlu harus menunggu di akhirat di dunia pun sebenarnya bagi orang-orang yang tukang maksiat itu disanksinya sudah didahulukan terupa kegelisahan kecemasan ketakutan kemudian apalagi dibukanya aib dibongkarnya makar dan seterusnya itu akan terjadi di dunia dan pasti di akhirat akan mendapatkan sanksi yang sebenarnya benarnya sanksi kemudian Rasulullah juga melanjutkan dan barang siapa yang niatnya untuk akhirat jadi beramal untuk dibawa ke negeri akhirat untuk bekal dia menghadap Allah SWT maka Allah akan mengumpulkan seluruh kebutuhan jadi kebutuhannya dijamin oleh Allah kenapa? karena dia ponaha dia riduh dengan pemberian oleh Allah jadi hidupnya juga tenang hidupnya tidak merasa takut tidak merasa khawatir kenapa? karena dia yakin Allah telah menjamin kebutuhannya Allah akan menjamin semua kebutuhan makhluknya jangankan manusia yang punya akal binatang melata yang hidup di tanah gersang di pegunungan yang sangat panas itu pun Allah berikan rizkinya selama dia diizinkan untuk hidup apalagi manusia dan kemudian menjadikan Allah akan menjadikan hatinya penuh dengan kekayaan jadi kekayaan itu bukan dari jumlah harta tetapi merasa cukup jadi gina itu gina menasih jadi merasa cukup jadi pengennya dia berbagi pengennya dia membagi pengennya dia memberi bukan penuh dia ngumpulkan atau ngitung tetapi dia senang sekali membagi karena dia yakin ketika dia berbagi maka Allah akan ganti ketika dia kemudian untuk investasi di akhirat maka Allah akan lipatkan di dunia dan juga tentunya di akhirat dan dia akan mendapatkan dunia dalam keadaan berserah diri kepadanya artinya justru dia mengendalikan harta bukan dia dikendalikan harta jadi kalau orang orientasinya akhirat maka insya Allah dunia akan diperoleh tetapi bagi orang yang orientasinya dunia dunia belum tentu dapat di akhirat pasti dia akan celakan pasti dia akan dapat oleh karena itu jadi pelajaran bagi kita karena teguran dari Allah itu menyentuh kita afala takilun maka tidaklah kalian memahaminya maka tidaklah kalian menggunakan akal kalian jadi supaya hidup kita benar luruskan visi hidup kita tujuan hidup kita karena kehidupan yang sebenarnya bukan di sini bukan di dunia tetapi di akhirat kelahiran maka Rasulullah menyatakan jadi orang yang cerdas versi Rasulullah itu adalah orang yang selalu memperbaiki dirinya selalu membersihkan jiwanya dan dia beramal untuk bekal sesudah kematian jadi orang yang orientasi akhirat itulah orang yang cerdas tetapi orang yang terhungkung dengan dunia tujuan hidupnya hanya di dunia kemudian mengumpul mengumpulkan dunia atau harta kekayaan yang terkait dengan dunia maka dia orang yang tertipu orang yang tertipu orang yang tidak paham apa makna hidup mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya dan kalau ada yang didiskusikan sudah ada 26 saya persilahkan saya stop serta saya kembalikan ke Mas Arya juga sudah hadir Alhamdulillah terima kasih yang disampaikan oleh Ustaz Al-Suddin poinnya adalah artinya orang sebutlah merugi orang-orang yang merustakan pertemuan mereka dengan Allah jadi mereka menyatakan bahwa mereka penyesalan yang sangat besar terhadap kelalaian untuk kehidupan di hari kiamat oke Pak kita lanjut dengan tanya-jawab jika ada dari kawan-kawan yang akan menyampaikan silahkan ini tidak mesti tanya-jawab ini itu lebih banyak share lebih banyak ini jadi karena bahasa ini bahasa tentang lebih banyak nafsiah nafsiah itu pola sikap jiwa kalau bukan masalah fikir jadi masalah pola sikap jiwa jadi bagaimana kita jadi ayat ini menyentuh langsung pada kita karena kita punya akal jadi mestinya kita punya akal setiap melakukan sesuatu dengan pertimbangan apa sih sebenarnya hidup kita ini seperti apa jangan sampai penyesalan dan penyesalan sudah memang betul-betul terlambat karena kalau penyesalan di alam barjah sudah dikuburan mau ngapain lagi gak mungkin dia bisa memperbaiki diri cuman dia masih berharap kalau di alam barjah masih berharap masih berharap ada pernah dia melakukan berupa perbuatan yang itu mengalirkan pahala seperti amal soleh ya sudah kajariah atau anak yang soleh atau ilmu yang berkata tetapi kalau sudah di akhirat sudah selesai kita cuma menunggu apakah Rasul mengakui kita sebagai umatnya sehingga kita dikasih safaat atau justru Rasulullah marah tidak mengakui ini jadi masalah jadi membangun kesadaran itu yang memang sahabat dan insyaallah juga ini tidak pernah tidak pernah dianggap kuno atau lawas tetap update karena nasihat ini untuk kita dan setiap saat harusnya kita diingatkan untuk itu bahwa apa sih hidup kita karena bisa jadi kita dengan berbagai macam kesibukan kita di dunia ini kita lupa bahwa rumah kita yang darul koror tempat tinggal yang habadi kita itu adalah nanti yang kita ingin yang inginkan itu dalam surga Allah jadi monggo silahkan kalau saling menasehati atau tadi menyampaikan terkait dengan bagaimana kita harus hidup di dunia penuh dengan apalagi dengan tahun-tahun politik itu udah pada ribut 2024 gitu ya jadi seakan-akan hidup ini dibatasi sampai 2024 jadi setelah itu kemudian beres semua gitu ya atau hancur lebur semua gitu bagi kita itu ada ada yang nanya Mas Novaldi Silahkan Ustaz pertanyaannya arti kampung akhirat mungkin yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu seluas dan seperti apa jika dibandingkan dengan kampung dunia yang kita alami sekarang dalam surat Al-Ibron Allah berfirman bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan ke surga disuruh bersergera kita ke surga yang luasnya seluas langit dan gugur seluasnya arduhas samawat jadi luasnya itu seluas langit dan pertanyaannya langit itu luasnya seberapa karena konon asamawat itu samawat itu jama dari asama jadi kalau satu langit itu sama kalau samawat berarti langit-langit yang katanya tujuh tujuh lapis tujuh lapis itu kan kata-kata tujuh dalam bahasa Arab itu bukan berarti persis tujuhnya ada tujuh dua puluh tujuh tujuh puluh tujuh ratus itu jadi punya makna artinya tujuh lapis itu ya apakah persis tujuh lapis walau alam karena lapisan juga kita tidak tahu batas lapisan langit dunia pun tidak tahu kita sampai mana apalagi kalau asamawat lapisan langit tujuh lapis langit wal ardi dan bumi dan bumi apakah bumi itu termasuk di dalamnya planet-planet karena kita tidak tahu apakah di planet yang lain ada kehidupan juga gitu ya yang jelas yang al ardu dimakna kita adalah di bumi ini bumi pun begitu luas ini surga itu seruas langit yang tujuh lapis dan bumi kita bisa berapa luas dan itu jadi kalau dia menjadi penghuni surga luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang bertakwa jadi Allah sediakan disiapkan itu telah disediakan jadi surga itu sudah ada disediakan disediakan oleh Allah sudah ada dimananya akal kita tidak sampai ke situ karena akal kita bisa berfungsi kalau yang bisa diindra bisa dijangkau oleh panca indra kita baru kita kemudian bisa berfikir tetapi kalau sesuatu yang gaib tidak mungkin bisa terjangkau maka kita imani kita yakin kita yakini bahwa surga telah Allah siapkan yang luas dan luas disediakan untuk bertakwa kemudian disebutkan dalam ayat berikutnya siapakah orang bertakwa yang menjadi penghuni surga itu yaitu jadi orang-orang yang bertakwa yang telah sejarakan tempatnya tempat kembalinya adalah orang-orang yang selalu senantiasa berinfak selalu senantiasa berbagi dalam keadaan lapang ataupun zepit yung fikuna yung fikuna itu tidak hanya dalam bentuk materi karena infak itu artinya membagi itu berbagi itu bisa berbagi berbagi dalam bentuk sesuatu yang dibutuhkan berupa materi kepada orang yang butuh namanya sedekah dan ternyata sedekah itu kalau versi rasul tidak hanya dalam bentuk harta bahkan senyum di hadapan saudaramu juga sedekah kalimat toibah juga sedekah jadi kemudian kita berbagi kepada orang yang tidak butuh tapi karena talib kecintaan kita keperluan kita namanya hadiah atau bisa berbagi atau bisa berbagi kepada masih kerabat masih keluar kita namanya hibah atau barang-barang yang tidak bergerak namanya hibah atau berbagi tapi dibagikan sudah kita meninggal namanya wasiat atau itu warisan nanti kalau keahil waris kita kemudian kalau diserahkan kepada umat islam namanya wakau dan itu itu jenis-jenis infak bahkan ada infak wajib yaitu memberi nafkah keluarga makanya orang-orang yang para suami para ayah yang mencari nafkah untuk menafkai istri dan anak-anaknya dia sedang melaksanakan apa kewajiban disebut infak infak wajib ya kalau ditinggalkan dia berdosa jadi ketika ditunaikan maka dia ada pahala menunaikan infak wajib kemudian membahar zakat kalau bagi orang yang punya hartanya dan sampai nisop dan sudah haus satu tahun atau misalnya menazar kalau dia bernazar kalau misalnya kewajiban membayar utang kalau dia berhutang jadi itu bisa dilakukan oleh siapa saja tidak hanya orang kaya tapi orang yang tidak berpunyapun mampu akan merasa sesuai kemampuannya kemudian yang kedua orang yang nahan marah jadi tidak pemarah karena marah itu dari syaitan syaitan itu Allah ciptakan dari api kata rasul kalau marah maka ambillah air butuh supaya dia dingin supaya kemudian dia sadar karena salun pengundi surga itu bukan pemarah jadi orang-orang biasa semua marah-marah apalagi manajemen ya manajemen identif dengan marah-marah itu bukan manajemen profesional jadi orang yang ahli manajemen itu bukan pemarah bukan dengan emosi atau dengan tidak pentak itu malah kalau seperti itu kita memimpin masyarakat itu menunjukkan kebodohan kita karena orang marah itu gak bisa berpikir dalam gak bisa berkir jenik pasti kata-katanya keluar juga kata-kata yang gak profesional atau malah menghinakan dirinya jadi makanya calon pengundi surga itu kata firman Allah orang biasa orang yang memaafkan orang lain jadi jangankan diminta maaf bahkan dia tidak meminta maaf pun dia sudah memaafkan jadi orang-orang yang pengundi surga itu bukan pendendam apalagi orang yang dendamnya dendam sampai tujuh turunan kemudian membawa kelompok jadi dendam kelompok dan saling caci maki dan seterusnya calon surga itu gak ada jadi bahkan Rasulullah pernah mengomentari ketika para sahabat sedang ta'lim dengan beliau kemudian beliau mengatakan pengundi surga akan datang ke majelis kita karena datang seseorang orangnya biasa biasa saja sehingga orang-orang pada takbir orang yang datangnya bingung takbir dia masuk kemudian takbir besok ceterambahan beliau telamat lagi kata Rasulullah pengundi surga akan masuk ke majelis kita orangnya sama itu juga kemudian Umar bin Khotok penasaran ini apa apa sih apa kehebatannya kemudian yang minta izin untuk bertamu ke orang ini dan kebiasaan tamu itu tiga hari para sahabat yang biasa tak sering bertamu selama tiga hari diamati itu sama Umar bin Khotok ternyata biasa-biasa saja begitu hari ketika beliau pamit saya mengatakan aku kesini sebenarnya bukan punya kebutuhan khusus tapi cuma ingin tahu saja kenapa engkau disebut ahli surga kata Rasulullah apa kehebatan apa kata sahabat ini aku seperti aku yang kau lihat sehari-hari seperti ini aku tetapi aku itu tidak pernah punya rasa dendam dan bahkan aku senantiasa mendoakan mendoakan dengan doa dari Al-Quran Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah orang-orang beriman yang mendahulikan dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ada rasa gila sedengki yang ngiri-dengki kepada orang-orang yang beriman dan karena tidak ada rasa dengkir dan ini kemudian mungkin itu jawabannya kemudian Umar bin Khotok konfirmasi kepada Rasulullah Ya Rasulullah orang yang pengenis surga biasa-biasa dia tidak pernah tidak pernah rasa dendam kepada siapapun dan kemudian dia memaafkan bahkan orang tidak minta apapun dia menyaafkan dan dia bahkan mendoakan orang-orang lain di luar pengetahuan orang-orang tersebut dengan doa yang disajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata Rasulullah itulah dia menjadi pengenis surga jadi afi na'aninas itu kunci jadi pengenis surga itu tidak ada pendendam tidak ada orang pendengki tidak ada pendendam jadi orang yang pemaham kemudian Wallahu yuhibul musinin Allah mencintai orang-orang berbuat baik musin artinya berbuat baik untuk orang lain kalau berbuat baik untuk dirinya sendiri namanya hasad jadi disini Allah yuhibul musinin Allah mencintai orang-orang berbuat baik kepada orang lain tentunya jadi kalau tadi pertanya seluas mana seluas langit dan bumi dan silahkan kita berlomba-lomba untuk bikin coupling jadi kalau coupling di dunia itu ya apa mahal kan ya mahal padahal yang couplingnya sebenarnya di bumi ini cuma dua kali satu yang kita juga gak mempersiapkan dari sekarang tapi berlomba-lomba sekarang bikin muasai tanah ribuan hektare padahal buat apa buat apa sampai ribuan hektare tanah kemudian ada yang beli tanah coupling di mana-mana ditelantarkan itu nanti berat di akhirat dia tidak dapat manfaat di dunia di akhirat dan dibintai pertanggung jawaban padahal coupling di dunia cuma dua kali satu itu untuk makam kita jadi kalau rumah ya sesuai kebutuhan saja sebenarnya supaya kewajiban kita memberi pelindungan kepada istri dan anak-anak rumah gitu maskan tempat munculnya sakinah ya supaya tenang tentera maka kita punya maskan punya rumah membangun rumah tangga di situ ya nah sementara kalau di akhirat ya silahkan silahkan kita seluas-luasnya mau coupling dimanapun sesuai dengan kehendak kita bahkan mau apapun semua keinginan di alam barja di akhirat itu di surga itu semuanya akan Allah penuhi semua yang diinginkan kalau di dunia yang Allah penuhi adalah kebutuhan kita tetapi keinginan kita hanya mungkin sedikit sekali di atas keinginan kita yang Allah penuh tapi kalau kebutuhan pasti Allah penuh tetapi kalau di apa di dalam surga semua keinginan itu akan Allah penuh ingin apa saja Allah siap makanya kenikmatan di dalam surga itu tidak bisa dibandingkan jadi tidak dibandingkan dengan dunia yang seisinya pun tidak bisa dibandingkan maka dari itu Rasulullah mengatakan siapa yang bisa sholat sholat pajar atau sholat subuh berjamaah itu seperti dia punya dunia dan seisinya karena pahala dari ibadah itu itu kalau dibandingkan dengan seluruh isi dunia dari awal sampai akhir dunia ini itu tidaklah sebanding nah begitu besarnya pahalannya karena untuk bekal kehidupan yang kholidi nabi habadi bekal selamat walau'alam ibu roh ya terima kasih Mbak Ustadz sudah jelaskan Mas Taufaldi ada yang saya sampaikan lagi atau tidak kalau memang tidak ada yang lain kira-kira Mas Arya atau Uda Daniel silahkan atau yang lainnya ingin bertanya Kang Kucu Ustaz tadi saya baru bisa gabung soalnya kayaknya salah salah link atau gimana gitu berapa kali hanya password passwordnya juga salah saya coba cek lagi kasih TFL saya bisa masuk Alhamdulillah tadi juga saya bingung biasanya tidak pakai password Alhamdulillah pakai yang baru terakhir Ustaz terkait kembali ke Al-631 tadi tentang rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah di hari akhir nanti itu yang dimaksudkan dengan mendustakan itu apakah memang benar-benar dia tidak yakin tidak percaya terhadap hari akhir atau dia melalaikan saja karena penjelasan dibawakan tentang kebaikan-kebaikan di dunia atau orang-orang yang melupakan akhirat jadi lebih banyak fokus di dunia karena kan kita pernah dengar nih Ustaz katanya ulama-ulama yang menyampaikan tentang dunia akhirat dibilang sebagai tukang ramal gitu Ustaz tukang ramal dimana tapi ini Ustaz-Ustaz itu juga gak pernah gak pernah gak pernah kesana nah itu dengan hukum iman kepada hari akhir itu kan ya bagian darah hukum iman itu impact-nya bagaimana terhadap apakah bisa dibilang kafir atau seperti apa terima kasih Ustaz jadi lawan dari iman adalah Ustaz iman itu membenarkan tasdik tasdikul jazam itu iman itu adalah tasdikul jazam pembenaran yang pasti artinya lawan dari tasdikul jazam adalah kaddim atau kadaba atau kadabu memdustakan jadi mendustakan berjumpaan dengan Allah artinya dia tidak beriman pada Allah gitu tidak beriman pada Allah dan artinya tidak ada eksisensi Allah dalam diri dia dalam hati dia sehingga orang-orang disebut mendustakan perjumpaan dengan Allah itu disebutnya perjumpaan dengan Allah tapi maksudnya adalah dia meyakini adanya Allah dan seluruh hal-hal yang terkait dengan konsekuensi beriman pada Allah jadi konsekuensi beriman pada Allah adalah dia harus istiqomah dengan apa maksud istiqomah dia menjalankan ketakwaan jadi istiqomah dalam taat dalam takwa makanya dalam kita sudah pernah membahas itu biasa disampaikan oleh para khutbah para khutib ketika khutbah Jumat ya ya ayuhalladina amantakulloha haqqotu khotih kita takulloha haqqotu khotih walantamutu na'ilawaktu muslimu jadi bentuk konsekuensi dari iman adalah takwa karena kalau misalnya cuma dia ngomong beriman doang tapi tidak ada ketakwaan itu itu ngomong doang jadi bukan beriman karena iman itu harus berbuah berbuah amalan jadi iman itu buahnya aman makanya ada yang mendesunikan iman itu tadi taktikul bil kolbi kemudian watakrir bilisad watanfid bilafal atau dia dilaksanakan dengan aman perbuatan jadi bentuk iman itu atau wujud iman dalam kesyarian namanya muslim islam jadi islam itu apa yang dilakukan berupa kumpulan syariat apa yang dikerjakan oleh seseorang oleh raga seseorang itu yang kelihatan itu islam atau muslim tapi makanya ada orang yang diluarnya muslim tapi dalamnya kafir namanya orang munafik tapi kalau dia benar beriman maka imannya itu diwujudkan dalam keislaman kalau mu'min kemudian di dalam lahirnya islam itu namanya mu'min jadi bertakwa dan kita diminta oleh Allah mempertahankan ketakwaan itu sehingga di akhir hayat kita menjadi mutakin dan itu yang telah disediakan oleh Allah surga yang selesai ditandungi jadi janganlah kalian mati kecuali karena muslim maksudnya muslim yang taat muslim yang menanjuti iman dia jadi mu'min muslim dan mutakin akhirnya adalah mutakin jadi bagaimana kita mempertahankan keimanan dan islam kita sampai akhir hayat jadi posi sebagai orang yang mutakin sehingga orang mutakin itu telah disiapkan oleh Allah surga jadi istiqomah itu jadi istiqomah dalam taat jadi kembali lagi orang-orang merustakan artinya dia tidak mengiman atau tidak tasdik tidak tasdikul jajan tidak pembenaran akan ada wujudnya Allah adanya Allah termasuk itu berarti kalau tidak kalau wujudnya Allah tidak diimani bagaimana mungkin dia akan mengimani perintah-perintahnya akan mentahati perintah dan larangannya aturan-aturannya keberadaan Allah sendiri tidak diimani maka orang-orang yang mendustakan Allah itu pasti dia akan tidak akan mungkin melaksanakan perintah tidak mungkin menjadi orang yang muslimun atau mu'min jadi makanya ancamannya berat ancamannya berat karena syarat dia menjadi penghuni surga adalah mu'min dulu iman dulu baru kemudian beramal soleh amal soleh itu artinya bertakwa melaksanakan perintah Allah dan dilarang dan kita bisa lihat orang yang mu'min dia dia melaksanakan setiap perbuatan itu motivasinya dua benar dan ikhlas benar dan ikhlas makanya benar dan ikhlas itu sebagai amal soleh benar itu harus mu'afiqan di syari harus sejati dengan syariah harus dengan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah kemudian ikhlas artinya Al-Qasunillah ketika menjalankan itu ini saya lakukan karena Allah memerintahkan ini saya kerjakan karena Allah mewajibkan ini saya upayakan diupayakan walaupun sulit yang susah karena Allah menghukumnya ini sunnah Rasulullah telah mencontohkan dan hukumnya sunnah kalau dikerjakan berpahala atau misalnya kalau teman dia ngerjakan karena Allah membolehkan jadi sampai yang mubah pun dia sudah sadari bahwa ini boleh karena Allah membolehkan Rasulullah membolehkan dan dia tidak mau melaksanakan yang makruh kenapa ini tidak disukai oleh Allah tidak suai oleh Rasulullah walaupun tidak berdosa itu makruh namanya jadi tidak disukai dia juga tidak suka kalau yang haram yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya itu pasti dia benci itulah bentuk orang yang beriman jadi kesadaran dia ketika melakukan apapun dikaitkan dengan Allah ini hukumnya wajib sunnah atau mubah atau ini haram atau ini makruh dan seterusnya ketika menggunakan sesuatu dia menggunakan ini halal apa haram kalau halal dia kerjakan diambil kalau haram dia tinggal jadi wujud dari tasdikul jazam pembenaran yang pasti atau iman itu adalah keterikatan dari syariat atau menjadi orang dan lawannya dari beriman itu adalah berbohong atau mendustakan dan mendustakan perjubatan Allah artinya mendustakan juga wujudnya Allah keberadaan terima kasih Terima kasih. Saya, sehubungan dengan penjelasan Ustadz tadi, ada beberapa pertanyaan, cuman yang masih mengganjal itu ada dua, Ustadz. Yang pertama, tadi kan Ustadz bilang kalau ajal itu, kita nggak tahu kapan aja gitu, nggak sakit dulu, terus kita juga nggak tahu pas misalnya ada musibah, kita termasuk di dalamnya gitu. Nah, tapi saya juga pernah mendengar ya kalau Allah itu memberikan tanda-tanda kematian kepada seseorang dalam kurun waktu 40 hari gitu. Nah, itu yang saya ingin tahu, apakah misalnya sakit kepala, yang kayak gitu, saya pernah baca dan pernah dengar, nah itu berlaku hanya untuk orang yang memang sakit, terus kemudian meninggal, atau termasuk orang-orang yang akan kena musibah gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Ustadz, gini, kan ada pembahasan tentang hari kiamat. Tadi Arya bilang kebanyakan Ustadz-Ustadz yang membahas hari kiamat itu kan dinilai rukun gitu ya, pasti paranormal lah. Nah, yang saya ingin tahu, karena berkaitan dengan rukun iman juga, apakah kita ini wajibnya itu kalau di-scoring itu setinggi apa gitu loh, kewajiban kita mempelajari tentang hari kiamat. Karena kalau saya sendiri, saya serem, Ustadz, kalau melihat film-film tentang juga neraka, segala macam, terus sampai cerita-cerita kiamat itu, bagi saya sendiri itu apa ya, kok nggak kuat gitu loh. Saya lebih cenderung menyerah aja deh kepada Allah, gimana gitu. Nah, itu maksud saya tuh apakah wajib kita atau cukup mengimani aja gitu. Gitu aja, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, saya ini udah mulai hangin. Pertanyaan-pertawanya dirupa. Tentang tanda-tanda kematian. Jadi, tanda-tanda kematian. Jadi, gini. Layasulul mautu illa biintiha il ajali. Layasulul mautu illa biintiha il ajali. Jadi, tidak akan terjadi kematian, kecuali telah habis ajali. Jadi, ajali itu adalah batas hidup kita atau kontra kita hidup di dunia. Jadi, kematian bukan karena sakit, kematian bukan karena kecelakaan, kematian bukan karena macam-macam termasuk COVID kemarin, tetapi kematian itu kalau sudah ajalnya tiba. Lalu, bagaimana kalau ada keterangan bahwa orang yang akan meninggal itu diberi tanda-tanda. Nah, itu hal yang juga hal yang gaib. Kenapa? Karena pasti yang merasakan yang bersangkutan. Biasanya orang kemudian andai-andai mencocok-cocokkan saja. Dia pernah ngomong ini, oh, ternyata dia mau meninggal. Padahal kita nggak tahu juga. Karena kapan kita mati, itu juga rahasia Allah. Di mana kita akan mati. Kemudian di bumi mana kita akan mati. Termasuk kita dilahirkan di mana. Atau tidak punya pilihan, itu bagian dari kodok dari Allah. Ketentuan, ketetapan yang sifatnya memaksa manusia. Dan tidak akan diminta pertanggung jawab. Jadi, layasulul mautu illa binti ha'il ajal itu pasti. Tidak akan terjadi kematian, kecuali sudah habis ajal. Jadi, penyebab kematian bukan sakit. Karena kalau ada sebab, kalau sebab itu pasti ada, pasti memastikan. Kalau misalnya kanker itu penyebab kematian, maka semua orang yang sakit kanker mati. Atau misalnya kemarin COVID itu penyebab kematian, maka setiap orang yang kena COVID mati. Padahal lebih banyak yang sembuh lagi. Itu menunjukkan bahwa penyebab kematian cuma ajal saja. Kebetulan, ketika ajal tiba, dia sedang sakit, kena COVID. Atau dia sedang kena kanker. Atau dia kena gagal ginjal, dan seterusnya. Itu keadaan-keadaan ketika ajal. Adapun yang tanda-tanda masing-masing orang, mungkin iya, mungkin tidak. Karena hal-hal yang seperti itu, itu memang sifatnya juga dugaan. Atau zonnya. Dan itu yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan pasti tidak akan bercerita, karena sudah meninggal. Jadi dia merasakan tanda-tanda kematian, dan sudah meninggal. Susah. Hanya orang yang melihatnya mungkin. Mungkin hanya menduga-duga. Oh, kemarin sepertinya dia pamitan. Sepertinya dia macam-macam. Walau alam. Dan yang ini termasuk yang gaib. Yang gaib ini kita meyakini pada apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran atau hadis mutawatir. Yang pasti itu iya. Atau hadis-hadis yang soheh, yang itu kita wajib amalkan. Jadi ini diketahui dengan hal-hal yang tua. Sehingga tadi yang pertanyaan kedua. Jadi kita mempercayai itu, itu ya percaya. Percaya itu tasdikul jajam. Jadi tidak ada presentasi. Kalau presentasi misalnya kalau, misalnya saya percaya tapi 90 persen. Berarti belum percaya. Karena tasdikul jajam itu pembenarannya pasti. Pasti. Jadi dan itu salah satu tanda orang yang bertakwa adalah Al-Ladina yukminu nabila gaib. Al-Ladina yukminu nabila gaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Magobaan ke apa yang gaib, yang tidak terlihat, tersangkau oleh indera kita. Yang gaib itu. Apa? Ya pertama Allah. Allah itu gaib. Itu dari zatnya. Ketika kita hidup di dunia. Maka bagi orang-orang yang meyakini nanti akan berjumpa dengan zatnya Allah. Itu di dalam surga. Karena kalau di dunia, tidak mungkin kita bisa menindra zat Allah. Nabi Musa AS, itu pernah, karena ingin berjumpa dengan Allah, begitu baru melihat nurnya Allah, dia pingsan. Gak kuat. Gak kuat. Jadi ketika di dunia ini, baru cahayanya doang. Belum zatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ketika Islam Mirat, ketika Mirat, ketika diperintahkan untuk melaksanakan solat lima waktu, ada perintah lima solat lima waktu, beliau kemudian menghadap Allah. Tapi begitu menghadap Allah, beliau hanya sujud tersungkur. Gak sanggup untuk berdiri. Jadi itu karena masih di dunia, masih alam dunia. Tapi bagi penghuni surga nanti, kenikmatan yang terbesar adalah berjumpa dengan Allah. Zatnya. Rasul Matakan menggambarkan, kalian akan melihat seperti, melihat zat Allah, seperti kalian melihat bulan purnama. Seperti apa Allah? Karena semuanya juga go'i. Dan itu wajib kita imani, karena diberitakan oleh Al-Quran, yang Al-Quran itu secara akal kita bisa terima bahwa itu firman Allah. Bukan bikinan Muhammad, bukan bikinan orang Arab, dan bukan Al-Rasulullah dapat diajar oleh orang-orang ajang, orang-orang yang mona Arab. Bukan. Pasti Al-Quran itu dari Allah. Kenapa? Kenapa bukan dari orang Arab? Karena Al-Quran ini nantang orang Arab, ahli-ahli syair orang Arab, suruh berkumpul, bikin satu-sat, gak bisa. Kalau bukan kebuatan Muhammad, dan Muhammad itu bagian dari orang Arab. Dan Nabi Muhammad itu, waktu turunnya Al-Quran itu dalam keadaan ummi, tidak besar-besar tulis. Dan kalau diajarkan dari orang yang non-Arab, apa lagi? Bagaimana orang non-Arab bisa mengajarin bahasa Arab yang sangat indah, yang sangat mendalam? Kan gak mungkin. Sehingga kesimpulannya Al-Quran itu berasal dari Allah. Kalamullah. Firmanullah. Jadi firman Allah itu, kalau firman Allah, maka apapun yang disampaikan oleh Allah, termasuk hal yang doi, pasti benarnya. Pasti benarnya. Makanya, mengimani apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Begitu misalnya tidak, makanya sebut rukun iman. Begitu gugur, misalnya dia ragu terhadap Allah, ragu terhadap akhirat, ragu terhadap yang kotik, di situ di Al-Quran itu sebutkan, yang menjadi rukun iman. Kemudian ada keraguan, maka dia gugur iman. Dia menjadi orang yang kafir. Orang yang kafir. Jadi, rukun iman yang enam itu memang wajib. Jadi, bagaimana implementasi, kalau diimani itu, ada yang ditindaklah. Ada yang cukup tasdikul jajam. Seperti misalnya kita beriman kepada malaikat. Bagaimana bentuknya beriman kepada malaikat? Kita meyakini ada malaikat. Tentara Allah itu. Itu jumlahnya hanya Allah yang tahu. Dan di samping kiri dan kanan kita ada malaikat. Depan belakang kita ada malaikat. Yang mereka menjaga kita, itu siang dan malam. Bergantian waktu sholat sebuah, waktu sholat asal bisanya. Itu yang menjaga siang dan malam. Juga ada yang mencatat amal baik dan buruk. Kita cuma meyakini doang. Dan itu ada dampaknya kepada kita, bahwa kita khawatir, kita takut, karena ada rokibun, ada atidun, ada pengawas, ada yang dekat, yang terus mengawasi kita. Ada yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Dan tidak ada satupun yang kita lakukan, kecuali tercatat, tulis oleh para malaikat. Itu iman pada malaikat. Iman yang gaib yang lain apa? Misalnya jin. Kita beriman pada ada jin. Karena Allah menyatakan, jinnah wal isa. Aku tidak menceritakan jinan manusia, berarti jin itu juga ada. Walaupun dia gaib bagi kita. Kemudian banyak juga yang gaib. Bahkan dalam diri kita sendiri, banyak yang tidak bisa kita indran. Kita ini punya nyawa. Walaupun sampai sekarang, sok silakan kita definisikan nyawa kita itu benda padat, benda cair, atau benda gas. Tempatnya di mana? Termasuk kita punya perasaan. Hati gitu ya. Hati. Kolbu gitu ya. Ini perasaan itu di mana? Di dada? Atau di mana? Atau ada di liver? Dan seterusnya. Itu juga hal yang gaib. Jadi banyak yang ada dalam diri kita pun, gaib bagi kita kenapa? Tidak kita bisa mampu menghidrati. Bahkan terjadi metabolisme dalam tubuh kita, dan seterusnya. Itu kita tidak tahu. Kita percaya saja dari teori-teori, ilmu biokimia, ilmu fisiologi, ilmu macam-macam, yang kita sebenarnya tidak mengerti bagaimana prosesnya. Dan bagaimana menggerakkan itu. Bagaimana halirkan darah. Bagaimana menggunakan sirkulasi udara, dan sebagainya dalam tubuh kita. Dan itu yakin ada yang mengendalikan. Dan itu semuanya yang mengendalikan. Dan yang dikendalikan itu gaib bagi kita. Karena tidak pernah melihat apa yang terjadi dalam tubuh kita. Tapi kita yakini. Oleh karena itu, iman kepada ya gaib itu, al-ladina yub minu nabil gaib, itu di awal. Ciri orang bertakwa adalah al-ladina yub minu nabil gaib. Gaib itu apa? Semua yang magoba anda. Semua yang tidak bisa kita indrah. Semua yang kita tidak bisa lihat, tidak bisa rabat, tidak bisa sentuh, tidak bisa rasakan. Tapi ada. Termasuk ya, yaumul akhir. Yaumul itu juga gaib. Surga dan neraka gaib. Kemudian termasuk juga alam barzah. Alam barzah itu haria gaib. Walaupun derajat hadis-hadis tentang alam kubur itu, itu hadisnya hadis ahad, tetapi hadis yang disampaikan itu hadis derajatnya sahai. Sehingga wajib diamalkan. Jadi, wajib diamalkan. Bahwa apa yang akan terjadi di alam kubur, ada siksa kubur, kemudian ada pertanyaan kubur, kemudian ada nikmat kubur, dan seterusnya. Itu wajib kita amalkan, karena hadisnya, walaupun tidak mutawatir, tapi itu hadisnya hadis ahad yang sahai. Yang wajib kita amalkan, kalau tidak diamalkan, kita berdosa. Itu yang pertanyaan tersebut. Jadi, yang pertama tadi, walau alam. Jadi, ada tanda-tanda, mungkin yang bersangkutan, yang merasakan. Tapi, kita bisa menduga-duga, misalnya sudah sakit. Kalau sakit, itu ada tanda-tanda, tanda-tanda, ajalnya sudah dekat. Tanda-tanda doang, bisa jadi kenyataan atau tidak. Ada orang yang sakitnya sudah lama, tapi tidak meninggal-meninggal. Ada orang yang tidak sakit dulu, langsung meninggal. Karena memang, ya ajal itu, Allah yang menentukan, yang bisa diberikan tanda-tandanya dulu, dengan sakit, ada yang langsung. Tidak ada tanda-tanda, kemudian langsung meninggal. Kalau dirasat macam-macam, walau alam. Ada yang tahu, yang bersangkutan. Memang sebagian ulama ada yang menjelaskan tentang tanda-tanda yang diberikan kepada orang yang menjelaskan meninggal. Tapi, kalau seandainya ada yang diberi tanda, seperti itu, Alhamdulillah, berarti dia siap-siap dulu. Tapi, kebanyakannya kan, yang baktakan ini, yang tiba-tiba, yang tidak tahu. Baru orang-orang yang berkata juga, kok, pagi ngobrol, ternyata meninggal. Pagi-pagi, habis bercanda, ternyata siang, beritakan meninggal. Tanda-tanda, masa sih ya? Ya, kalau ketentuan Allah, tidak ada yang menjelaskan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Karena semua dalam genggaman Allah SWT. yang penting-penting, bagi kita ini kan sebenarnya, bagaimana kita mempersiapkan, supaya ketika ajal tiba, kita dalam keadaan berbuat baik. Disebutnya dengan khusnul khutimah. Jadi khusnul khutimah dalam keadaan baik, di akhir hayat kita, dalam keadaan bertakwa. Dan Allah akan mewafatkan seseorang, sesuai dengan kebiasaan. Jadi maka, kalau kemarin-kemarin kebiasaan jelek, nah yang sudah menjelang-sudan usia di atas 50 ini, kan rupa, kebiasanya harus baik. Jangan makin tua, makin jadi. Makin jadi-jadi. Harusnya makin tua, makin taubat, kemudian makin banyak dekat sama Allah. Kan gitu ya. Kenapa? Karena biasanya makin tua, makin dekat kepada kematian. Dan supaya kita siap-siap, berikut itu datang hijauil, kita dalam keadaan berbuat baik. Syukur ketika misalnya sedang ibadah gitu ya. Jadi ketika sujud, ketika baca Quran, Alhamdulillah. Tapi kalau taupun tidak dalam perasaan itu, jangan sampai kita diwafatkan dalam keadaan berbuat maksiat. itu kuni. Terima kasih. Maaf, saya tadi ada satu yang masih belum terjawab itu gini loh, kewajiban kita mempelajari tentang proses hari kiamat gitu loh. Seperti apa gitu loh, sunnah atau wajib atau apa gitu. Jadi sebenarnya gini, tentang hari kiamat itu bukan mempelajari sebenarnya. Karena membaca di dalam ayat Al-Quran itu, itu kemudian dengan maknanya, kita sudah faham. Karena yang gaib itu bukan untuk didalami. Bukan untuk didalami, tapi untuk diyakini. Yakini. Udah diyakini. Jadi beda dengan misalnya tentang fikir. Fikir itu kan harus didalami, dikaji, kemudian di situ ada perbedaan pendapat, macam-macam. Kalau masalah akidah, itu tidak boleh ada perbedaan pendapat. Dan itu prosesnya dengan akal. Jadi iman itu, itu prosesnya dengan akal. Tidak dengan dalil nakli. Tidak dengan dalil ya. Jadi tentang akal. Makanya tadi, mengimani Allah itu dengan akal. Mengimani adanya malaikat, adanya jin, ada macam-macam. Itu karena diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Al-Quran bisa dijangkau oleh akal kita. Pasti benar, pasti dari Allah kan gitu ya. Maka semua yang diberitakan, yang gaib-gaib oleh Allah dalam Al-Quran, itu pasti benar. Dan itu dibangun atas dasar pemahaman akal. Dengan akal manusia. Itu makanya, kalau sudah kita meyakini, dengan proses akal, meyakini, maka semua yang diberitakan oleh Allah terkait dengan hal-hal yang gaib, makanya kita sami na wa ato na. Dan gausnya diperdebatkan. Jadi sami berdebatkan nih, ini nanti di dalam surga itu, gimana tuh? Yang istrinya, istrinya dua, tiga, empat, menikah berapa kali, itu nanti sama siap. Udah gausah dibahas kayak gitu. Udah nanti akan berserta orang-orang yang keluarganya berserta pasangannya, macem-macem. Yang gausah digabarkan seperti di sini gitu kan. Oh nanti cemburu dong. Nanti gimana dong? Ini kan istrinya. Nanti enak banget tuh, kalau istrinya kemudian dia jadi pasangannya di akhirat. Sementara yang lain misalnya, karena itu gausah yang seperti itu, udah. Jadi hal-hal yang terkait. Misalnya nanti, gimana tuh buahnya? Buah kok bisa, atau misalnya ada sungai susu, ada sungai arak, macem-macem. Gausah. Pokoknya sami na wa ato na, tidak lebih dan tidak kurang, apa yang kita baca di Al-Quran. Udah gitu ya. Kecuali kalau masalah fikir, masalah ilmu, sain dan teknologi, itu perlu didalami. Dipelajari dan didalami. Kalau kaitan dengan akhidat, begitu dibaca, paham artinya, udah sami na wa ato na. Pasti terjadi, kan gitu ya? Ya. Ya, saya tahu lah, saya. Jadi ada udah Daniel, kayaknya. Iya. Silahkan. Mana udah Daniel tadi, udah muncul. Lagi makan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang yang bermimpi nanti di Alam Barzak sampai kiamat itu happy terus. Amin. Pertanyaannya begini, Ustaz. Itu kita tuh langsung diputuskan bahwa kamu happy, tidak ada pergantian antara disiksa sama diberikan kenikmatan di Alam Barzak, atau gimana ya? Kalau di waktu kiamat, setelah diperhitungkan, baru kan katanya, katanya kan gitu-begitu ya, ada yang masuk dulu dengan penghukuman, baru masuk surga. Tapi kalau di Alam Kumpur, di mana, Ustaz? Kalau katakan kita ini berusaha lah ya, pengen Ustaz Khotimah, di Alam Barzak itu terang, wangi, sampai tidur, sampai hari kiamat, itu memang happy terus, atau memang nanti ada juga? Kira-kira satu, satu ya mungkin pernah bersalah, akhirnya dikasih hukuman. Itu yang terpikir sederhana dari saya, Ustaz, mengenai alam ini ya, akhirat ya. Nah akhirat ini juga golongannya, akhirat itu akhirat kiamat, atau akhirat setelah kita masuk kubur itu? Ustaz, maksudnya akhiratnya. Ya, jadi alam itu, proses alam dunia ini, maka kita ada mengalami alam sementara, jadi alam tunggu ya, namanya alam kubur atau alam barzak. Alam kubur berbeda dengan kuburan, dari kuburan itu alam dunia, kuburannya ya, itu isinya raga ya, yang di situ dikuburikan, jadi tulang pelulang, selesai. Karena kalau raga sudah dicabut, nyawanya ya sudah, bahan organik ya hancur lah. Tetapi jiwa kita itu ada di alam barzak. Alam barzak itu sebut dengan alam tunggu, jadi nunggu sampai kiamat, sampai habis tuh, sampai hancur semua ini, nanti baru berpindah jadi alam akhirat. Alam akhirat itu dimulai dari ketika dibangkitkan, namanya yaumul ba'as dibangkitkan, kemudian ada yaumul mahsar dikumpulkan, kemudian ada yaumul hisab, kemudian setelah yaumul hisab, yaumul jazah, nah baru yaumul akhirat, jadi akhirat itu akhirnya gitu, surga atau neraka gitu, itu di ujungnya. Tapi mulai proses dulu gitu, proses dulu. Nah terkait dengan alam barzak ini, memang ada riwayat yang menyatakan orang bisa disiksa di kuburnya. Jadi Rasulullah pernah melewati kuburan, kemudian beliau kemudian menyampaikan, jadi orang yang ada di kuburan itu disiksa, karena dia toharoknya gak sempurna. Jadi ketika berwudhu, bagian tumitnya sudah kelewat gitu. Ada juga yang tadi, kalau kencing tidak dicuci gitu ya, atau menyisakan najis. Sepertinya sederhana, tetapi kalau kita renungkan, kalau dia misalnya, misalnya wudhunya gak sempurna, berarti gak sah wudhunya, padahal sebutuh itu syarat-syatnya sholat. Berarti sholatnya bermasalah juga kan gitu. Jadi masalahnya seperti kecil, tapi kemudian jadi besar, karena jadi sholatnya yang dia kerjakan jadi tidak sah, karena syaratnya tidak terpenuhi. Atau misalnya tadi, dia kalau kencing tidak dicuci, tidak istinjak, tidak membersihkan bekas najisnya. Berarti kalau dia nanti sholat, kemudian dia pakai pakaian ada najisnya, karena tidak benar bersih-bersihnya, maka kemudian tidak sah sholatnya. Kan memperkasihnya ke situ. Makanya wajar, kemudian Allah Rasul disebutkan, bahwa orang yang di kuburan ini, disiksa, disiksa kubur. Jadi kalau kita mengikuti hadis rasul, baik yang terkait dengan nikmat kubur, ataupun dengan siksa kubur, maka kita akan menyampaikan bahwa di dalam alam kubur ada siksa, juga ada nikmat. Tetapi di alam kubur itu belum final. Karena bisa jadi tadinya disiksa, kemudian ada doa dari anaknya. Allahummafirlahu warahambu wa'afi wa'afu'afi. Allah ampunilah dia, sayangilah dia. Kemudian, dan ampunlah kedua orang tuaku. Sayangilah mereka. Nah tadinya disiksa, karena dia membawa dosa, kemudian karena doa anaknya dikabulkan olahra, artinya siksanya juga diberhentikan. Siksanya disambut. Makanya kenapa pentingnya mendoakan orang sudah meninggal. Karena bagi mereka itu yang ditunggu-tunggu dari anaknya, dari keluarganya, sahabatnya, dan semuanya orang-orangnya, saudara-saudara yang seiman. itu adalah kiriman doanya. Jadi kiriman doa itu lebih diharapkan. Bahkan mungkin ketika dia hidup di dunia orang tua kita, itu tidak mengharapkan kiriman makanan, kiriman wesel, transport, dan seterusnya, mungkin tidak terlalu mengharapkan. Tetapi sekarang kalau sudah ada di alam barja, mereka menunggu-nunggu kiriman doanya. Itu yang dinantikan. Begitu bahagianya, senangnya, mereka ketika mendapat kiriman doa dari anaknya yang sore. Dan itu makanya disampaikan oleh Rasulullah. Kalau anak ada meninggal, putus semua amalnya kecuali tiga. Sedekah jariah, anak sore yang mendoakan, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi bisa jadi dia karena banyak dosa terbawa mati, belum tobat, dia dapat siksa kuburan. Tapi ternyata Allah ampuni dosa-dosanya ketika ada doa dari anak yang soleh. Ada doa dari sahabat-sahabatnya. Atau ada kiriman pahala. Yang kemudian pahala itu membuat Allah ridho. Karena dari ilmu yang bermanfaat ketika dia hidup di dunia. Atau dari amsodakoh jariahnya. Yang kemudian bermanfaat, apa yang dia infakan ketika dia hidup di dunia. Kemudian datang pahala, dan Allah kemudian membuat Allah ridho. Sehingga diampuni dosa-dosanya. Diberikan ni'mat kuburnya. Jadi kalau seandainya tidak ada hadis ini, mungkin kita juga susah menjelaskannya. Tapi karena hadis ini, sangat luar biasa memberi manfaat pada kita. Sehingga kita termotivasi. Kita harus berusaha punya sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa? Kita berinfak dan kepada sesuatu yang manfaatnya panjang. Yang terus akan digunakan bermanfaat ke orang. Sebanyak panjang manusia. Dan kalau bisa, sampai hari kiamat itu akan memberikan manfaat. Itu sedekah jariah. Kemudian anak yang soleh itu nggak mesti anak kandung. Nggak mesti anak kandung. Karena awalnya dun itu pakai tanrin, artinya nakiroh. Tapi anak yang kita didik menjadi anak soleh. Bisa anak biologis. Bisa bukan biologis. Bisa bukan biologis. Yang jelas, semua yang kita lakukan, kan man amila solehan valinapsi. Siapa yang beramal soleh untuk dirinya. Jadi kalau kita mendidik anak orang lain, sementara orang-orang tuanya bisa siasihakan, bisa jadi. Diterantarkan, bisa jadi. Yang orang tua biologisnya gitu. Jadi kita bukan orang tua biologis, tapi kemudian kita mendidik anak ini. Jadi anak soleh. Di anak soleh itu karena dididik, diarahkan, dibiayai oleh kita. Tak misalnya. Maka itu awal adun soleh punyat. Anak soleh yang kita didik. Kemudian dia mendoakan. Dia berbuat baik. Bahkan mendoakan itu tidak hanya berdoa. Dia bisa beramal soleh. Kemudian meniatkan juga untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Atau orang yang sudah berjasa pada dirinya. Kemudian dia mendoakan agar Allah juga memberikan pahala kebaikan dia. Itu juga untuk orang yang dia cinta, yang sudah meninggal. Itu awal adun soleh punyat. Jadi bisa mengalir. Makanya itu harus betul-betul kita dimaksimalkan sisa usia hidup kita ini. Bagaimana kita tadi menyiapkan. Supaya kalau tak pun kita ada di alam barja, ada dosa yang terbawa mati, Allah ampuni bersihkan selama kita di alam barja. kemudian ada pahala tambahan yang itu sebagai jejak atau akibat dari apa yang telah kita lakukan ketika dia masih di dunia. Sehingga begitu masuk ke alam akhirat, ketika dibangkitkan lagi, dia sudah tidak punya dosa dan dia membawa pahala. karena ada di alam barja. Jadi masih ada kesempatan di alam barja itu untuk menambah pahala atau mengurangi dosa atau Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Insya Allah. Alam barja itu berarti secara tidak secara harfiah itu berada di dalam kedalaman satu meter di bawah kubur itu ya. Bukan, itu alam dunia. Can be anywhere ya. Di sekitar kita itu alam barja ya. Iya, kan alam-alam itu. Isinya kan jiwa kita. Jiwa kita. Jiwa kita. Makanya nggak usah pakai sesajen yang senang kopi, disiapin kopi, macam-macam. Kan teraganya udah nggak ada. Jangan usah bikin sesajen ini dulu senang rokok, rokoknya di Samsung. Itu aneh banget. Orang sudah meninggal, nggak ada raganya lagi. yang ada jiwanya. Nah, jiwanya itu ada di alam. Nah, alamnya alam barja. Kadang bisa jadi kita ketemu jiwa kita dengan jiwa orang sudah meninggal. Iya. Jadi kan. Makanya tidak semua mimpi itu bunganya tidur bisa jadi. Memang benar. Kita berjumpa dengan orang tua kita. Bahkan bisa kadang cuma lihat doang, tidak tegur sapa gitu ya. Cuma senyum doang gitu. Atau ada, kalau saya biasanya itu sepintas di mimpi itu saya ingat, Ya Allah, saya udah lama nggak dijiara ke makam Bapak saya. Atau saya mungkin kadang lupa gitu. Tidak serah khusus ngirim ke beliau gitu. Ngirim doa bangsa saya. Jadi saya segera ya Allah. Mungkin ini Bapak, Bapak saya ini lagi rindu banget sama saya gitu. Jadi ziarah kubur itu malah banyak ke tujuan simbolik ya. Iya. Simbolik kita ya. Makanya itu sebenarnya simbol aja karena yang fisiknya itu ada penah raga orang tua kita di situ. Sebagai bentuk kecintaan kita, kita juga jadi penghormatan itu. Tapi kalau disebut ziarah kubur, kekuburan mana saja, keriluan siapa saja. Dan mendoakan itu tidak mesti di atas kuburan yang didoakan. Di tempat mana saja. Karena jiwanya, walau-alau namanya dijiwa. Di alam baris. Alam baris itu di mana? Ya nama juga alam gaib, kita juga nggak tahu. Tapi kita yakin ada. Yakin ada. Dan nanti kita akan merasakan. Kalau nggak percaya, nanti cuma telat. Kalau yakinnya nanti, telat. Masalahnya nggak terima ini. Bisa pergi, nggak terima balik ya. Jadi kita nggak bisa nyobain itu. Saya mau ajak Arya itu. Nanti biar pulang bareng. Masya Allah. Kalau mau duluan, silakan. Saya mau bareng-bareng aja. Gimana caranya? Bareng-bareng di sana. Saya sayang Arya, biar Arya duluan, silakan. Nanti mau duluan. Terima kasih Allah. Katanya mau masuk surga, tapi nggak mau ini. Penting menyiapkan dirinya. Jadi jangan menyempankan berbuat salah. Buat masyarakat. Buat Allah murka itu aja sebenarnya. Dan beruntunglah orang-orang yang jiwanya sudah mutmainah ya. Jadi jiwa yang Rodiatan Mardiyah. Rodiatan Mardiyah. Rodiatan Mardiyah. Rodiatan Mardiyah. Rodiatan Mardiyah. Jadi dia yang memang jiwa kita itu kalau tidak karena iman, kita akan berlisah terus. Jadi kita ini katanya takut mati, tapi tidak tidak menyiapkan. Jadi takut mati. Padahal mati itu pasti kan. Mestinya ketika dia takut mati, mestinya kan dia mempersiapkan diri supaya matinya enak. Supaya matinya diridui, rido dan diridui. supaya dapat panggilannya yang indah. Seperti dalam Al-Quran kan. Ya ayat Tuhan nafsul irji'i ilarobiki rodiatan Mardiyah. Padukulifi ibadih wadukulijanati. Kan ini ayat ini kalau saya memahami itu ayat di akhir hidup seorang manusia. Wahai jiwa yang tenang, irji'i pulanglah kembali ilarobiki kepada Tuhan. Irji'i ilarobiki rodiatan Mardiyah. Tendalakan berhitung dan diridui. kitanya jiwa kita ridho, dipanggil kembali kepada Allah dan Allah ridho pada kita. Kemudian Allah akan menyambutnya. Wadukulifi ibadih dimasuklah ke dalam kelompok hamba-hamba. Konon katanya orang yang meninggal kalau dia busul khatimah akan disambut oleh keluarga dia, orang tua dia atau kerabat-kerabat dia, sahabat-sahabat dia, orang-orang soleh, yang dapat kenikmatan kubur, akan dijemput. Kemudian akan ditawarkan oleh Allah masuklah ke dalam surga aku, kemudian ditayangkan surga. Jadi ke orang ketika Sakaratul Mawad ditayangkan surga, kira-kira senyum atau menjerit-jerit, merau-merau. itu harapan kita. Jadi sehingga kemudian jawaban jiwa kita kemudian labai kalloh, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Makanya dulu kalau sempat saya 2002 itu haji, kemudian kemarin 2020 itu umroh ya, saya ketika pakai kain ikhram itu suka bayangannya tadi, ya Allah ini akhir ayat. aku nanti akan dipakaikan hanya dua helai kain putih, kemudian aku menyambut panggilan Allah. Jadi seterbayangnya mudah-mudahan nanti Allah izra'il akan nyambutku wahai jiwa yang tenang masuklah kembalilah pulanglah kembali pada Tuhan dan badai itu. Aku mengatakan labai kalloh, labai kalloh, syarikat, labai kalloh, jadi awalnya nangis tuh tapi udah agak lama-lama tidur. kembali udah dandir juga gitu, awalnya semangat. Sampai kalau begitu di tengah jalan dari Bir Ali gitu ya, di tengah jalan udah kayak terek-terek semua, karena jauh. Insya Allah. Insya Allah balik lagi Ustadz. Insya Allah. Iya. Kita haji nanti ya Insya Allah. Insya Allah. Ya Allah. Kangan terus ya. Insya Allah. Baik sudah jam 21.35. Setengah sebelas Ustadz. Setengah sebelas itu. Waktu Indonesia setengah. Kangan cucu udah ngelirik-lirik jam. Iya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Sekarang kita tadi ada sampai 27 ya. Alhamdulillah kita istiqomah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua teman-teman ada di Zoom ini. Allah berikan usia panjang sehat untuk ibadah. Hidupnya berkah. Insya Allah. Kemudian Husnul Khatimah dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Karena kata Rasulullah antama'aman ahbabta. Kalian akan berserta orang yang kalian cintai. Mudah-mudahan kita mencintai Rasul sehingga nanti dikumpulkan dengan Rasul dengan mencari para sahabat para ulama salamu soleh dan kita mencari orang-orang soleh. Allah salim mabarikan Sayyid Muhammad 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 salim raja wa 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 raja Allah Allah ma fa'na bima alam tana wa alim na ma ya fa'una wa sida ilman na fi'an Allah ma yasir lana umur na kul laha wala tu'asir alain Allah ma asir wa kwasid Allah ma inna nas'aluka khusnal khatimah Allah khusnal khatimah Allah humma inna nas'aluka khusnal khatimah Rabbana hablana lana rahmat wa raja Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurra ta'ayun wa jahlan ta'bina imamah Rabbana adina fi dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah wa barna wa sallallahu ala sallina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barihi wa sallim subhanaka Allah humma wa bi wa shahadu wa sallam wa rahmat wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam terima kasih Ustaz sama-sama selamat Om Jody Alpukatnya juara Alpukat tanpa ulat tanpa kiriman alpukat enggak dikiriman alpukat alamat saya masih ada kan belum dikirim hoax ya Assalamualaikum 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 Ijin live ya semua makasih Assalamualaikum